Subtit 3 Resmod di Treskrim Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus curat yang terjadi di Jalan Keramat Lontar, Jakarta Pusat. Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil menangkap 4 orang tersangka dengan inisial AB, DD, AT, dan AR. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan, tersangka berusaha melawan dengan cara mengambil senjata api, sehingga akhirnya petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur kepada tersangka yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia karena kehabisan darah. Tersangka api, dia membawa pistol ini. Nah ini, tersangka mau pistol dan dia sempat ya, sempat mengeluarkan dari tempat, dari badannya yang akan melakukan perlawan terhadap petugas penyidik, kepolisiannya pada penyidik. Jadi belum sempat dia itu mengeluarkan peluru ya, tapi dia sudah mengambil, mengangkat pistol ini, sudah kita lakukan tindakan tegas, oleh dia penyidik ya, gitu-gitu. Jadi tidak sempat saling tebak, seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu, saling-saling nembak. Yang ini sudah mencabut senjatanya, tapi anggota lebih kesit, lebih duluan. Akhirnya dia melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku atas nama api. Sehingga dalam perjalanan ke rumah sakit, rumah jati meninggal dunia ya, kehabisan darah. Ada pun barang bukti yang diamankan dari para tersangka diantaranya, satu buah senjata api rakitan dengan tiga butir amunisi, satu buah pisau, dua buah kunci teh, dan satu unit sepeda motor. Para tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman sembilan tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!